Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini, saya munculin disini dari 7am spawn, ya, jam spawn kayaknya, ya gitu ya. C-nya, ya tujuhnya C, ya. Bahas interest untuk produk atau jasa interior rumah dong ko? Oke, jadi pertanyaan ini ada di salah satu video kita tentang iklan meta, ya iklan Facebook, dan kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Dres dari Upgraded.id, dan hari ini kita akan bahas Bagaimana cara menentukan iklan, cara menentukan interest, ya, interest iklan Facebook, ya, untuk jasa interior, ya. Jadi, langsung aja saya masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu interest, ya, interest itu adalah salah satu cara atau salah satu fitur penargetan, ya, agar kita bisa mendapatkan target pasar yang kita mau di iklan meta. Karena seperti yang kita tahu, apa bedanya iklan digital, ya, iklan meta dengan iklan yang lain, iklan konvensional adalah di penargetannya. Ya, jadi bayangkan kalau misalkan kamu di sini bisa menargetkan orang secara spesifik, ya, tentu kamu punya penawarannya apapun itu akan lebih mudah untuk diterima sama orang. Karena yang terima spesifik. Sama kayak teman-teman bagi brosur, misalkan. Teman-teman misalkan bagi brosur rumah nih, tapi orang itu nggak ada minat tentang beli rumah. Ya, mereka nggak akan di... Nah, mereka tentu nggak akan tertarik. Jadi brosur kita sia-sia. Tapi dengan adanya nama Facebook Ads, kamu bisa memilih interest, ya. Yang mana interest itu minat seseorang, oke. Nah, gimana caranya? Jadi, saya langsung masuk ke layar laptop. Dan di sini kalau teman-teman lihat, ini kan objektif, ya. Objektif iklan seperti biasa. Saya udah bahasin video lain, ya, teman-teman bisa cek. Tapi let's say di sini misalkan saya pilih traffic, ya, untuk sebagai contoh. Agar kita dapat menentukan interest, oke. Jadi kalau kita ngomongin interest, teman-teman, itu teman-teman tinggal scroll ke bagian sini, ya. Oke, nah ini kan sekarang fitur Asset Test Plus, ya. Fitur AI-nya, meta yang baru. Yang mana sebenarnya, teman-teman nanti itu banyak interest yang akan hilang. Ya, jadi meta itu akan mengedepankan AI. Jadi dia itu belajar dari histori kita beriklan. Sejarah kita beriklan, target pasaran kita mau seperti apa. Yang mana nanti ke depannya, ya, kita nggak usah pakai interest. Karena saya udah beberapa kali, itu, klien-klien kita, ya, nggak perlu pakai interest. Jadi tinggal masukin fitur Asset Test Plus saja, oke. Di sini kita pilih suggestion, ya. Yang misalkan kamu apa? Ciasa interior, ya. Kamu yang pertama bisa ketik, ciasa interior langsung. Interior design kayaknya. Oh, bahasa Inggris, ya. Interior. Masukin aja interior. Nah, di sini kan ada nih, beberapa, ya. Kalau teman-teman perhatikan yang ini, ya. Jadi nama-nama, field of study. Jadi bukan minat, ya. Bukan interest. Tapi ini adalah satu targeting. Yang mana kita targetin orang-orang yang, apa, ingin kuliah. Kuliah interior, ya. Kalau ini, mereka yang masukin di Facebook-nya. Kalau pekerjaan mereka adalah interior designer. Yang ini adalah, ininya, apa, karyawannya. Yang memang mereka bekerja di dunia ini. Kalau yang ini di bagian sekolah. Nah, baru di sini minat, nih. Nah, teman-teman masukin yang minat ini aja. Tapi perlu diperhatikan, kalau misalkan kita di sini ingin menargetkan orang. Yang mana mereka itu minat dengan jasa interior. Ya, itu teman-teman harus berhati-hati. Jadi, ini kan ada nih, interior design, gitu kan. Nah, di sini kita coba kita lihat lagi. Nah, ini interior design consultant, ya. Ini job title. Kita lihat lagi, ada yang relevan nggak. Oh, ini misalkan. Mereka yang tertarik sama art and interior design. Nah, ini kita bisa coba, nih. Oh, ini, ini. Ini kayaknya lebih spesifik, ya. Home interior design. Jadi, mereka yang punya minat, ini ya, apa, interior design di rumahnya. Dan kalau kita lihat di sini, lumayan juga ya potensinya. 9,9 sampai 11 juta. Oke. Nah, gimana caranya, teman-teman, di sini bisa mendapatkan audience yang lebih, apa, interest yang lain. Teman-teman bisa pilih aja suggestion. Jadi, di sini adalah, akan muncul beberapa, ini ya, apa, rekomendasi interior, rekomendasi interest yang teman-teman bisa coba, ya. Seperti ini, kitchen cabinet. Nah, ini kayaknya lebih spesifik, ya. Karena orang yang ngerti kitchen cabinet, kan, ya, orang yang bener-bener ingin desain rumah, gitu ya. Terus, apalagi, nih. Magazine, boleh, ya. Renovation, ya, ini kayaknya oke juga, nih. Bisa dipakai. Furniture, ini juga bisa. Ya, jadi, teman-teman, kalau mau cari yang, apa, mirip, itu bisa klik suggestion, ya. Terus, kalau teman-teman, misalkan mau yang lebih detail, nih, masih yang lebih spesifik. Nah, teman-teman bisa define furniture aja, atau narrow, ya. Jadi, narrow itu kayak gimana? Misalkan gini, ya. Misalkan di sini saya narrow sama furniture, ya. Furniture yang ini, ya, home furnishing. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan potensialnya 1,9 sampai 2,3 juta, kan. Tapi kalau teman-teman narrow, itu lebih spesifik. Misalkan kayak gini, ya. Anggaplah ini potensial audiencenya home interior. Home interior. Yang ini potensial audiencenya furniture. Oke. Nah, kalau kamu pilih narrow, itu kamu pilih irisannya. Jadi, kamu pilih audiencenya yang di tengah-tengah sini. Jadi, kamu tembak audiencenya yang di sini. Oke. Sementara, ada yang namanya exclude, ya. Tapi exclude di sini nggak ada muncul fiturnya, ya. Karena kayaknya saya pakai CBO, jadi nggak bisa muncul exclude. Coba ya. Setahu saya sih karena... Tahu bukan, ya. Karena saya pakai advantage plus ini, kayaknya. Karena saya pakai advantage plus, saya nggak bisa munculnya exclude. Tapi kalau saya pilih original, itu harusnya muncul. Nah, ini kan ada exclusion, ya. Jadi, exclude itu apa? Exclude, teman-teman, itu kamu pilih audiencenya yang di luar itu. Jadi, misalkan gini, ya. Kalau tadi di sini furniture, ya. Home sama furniture, ya. Oke. Kalau di sini home, yang home interior, oke. Di sini yang furniture. Nah, exclude itu gimana? Misalkan kamu exclude apa? Exclude misalkan exclude arsitektur, oke. Jadi, kamu di sini masukin exclude. Arsitekt. Nah, exclude di sini artinya apa? Kamu milih audience, ya. Misalkan di sini, ya. Selain yang ini. Oke. Itu exclude. Jadi, kamu ambil audience tertentu nggak termasuk yang ini. Oke. Jadi, itu berbedaannya. Oke. Nah, kembali lagi di sini, teman-teman. Itu cara menentukan interest. Tapi, teman-teman perlu tahu bahwa interest itu bukan sesuatu yang sakti, ya. Jadi, dalam arti interest itu bisa membantu, tapi interest itu nggak spesifik. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak percaya, coba aja, teman-teman, habis nonton video ini, ketik aja. Misalkan, ketik ke keluarga, atau ke pacar, atau ke teman. Eh, kayaknya kosaki ini lucu, deh. Saya percaya nggak lama, teman-teman, akan muncul iklan kosaki di dalam social media, teman-teman. Kenapa? Karena interest, teman-teman, itu adalah topik yang menurut Facebook kamu suka, ya. Menurut Facebook. Berdasarkan apa? Apa yang sering kamu like, apa yang sering kamu tonton, apa yang sering kamu obrolin. Itu yang akan muncul di iklan akun social media kamu. Jadi, bukan 100% spesifik. Karena kalau kita lihat, misalkan ya, kalau kita lihat di akun ini. Kita lihat akun ini itu dikategorikan ke beberapa topik yang dia sukai, ya. Berdasarkan recent interaction. Jadi, interaksi yang terjadi belakangan ini. Seperti website, bisnis, reseller, ya. Travel, oke. Jadi, nggak 100% itu spesifik. Karena kalau kita lihat ini, misalkan ya. Contoh ya. Ini bukan akun Facebook saya, soalnya, teman-teman. Kalau akun Facebook saya, minatnya lucu. Saya ada dikategorikan itu suka... Apa? Suka... Apa ya? Pakaian wanita, gitu ya. Padahal ya, saya nggak pernah suka pakaian wanita, teman-teman. Ya, ngapain, gitu kan. Mungkin dulu karena saya pengen beliin pacar saya, gitu ya. Untuk beliin pakaian wanita. Mungkin dikategorikan. Tapi kalau kita lihat, ini nggak 100% spesifik, teman-teman. Ya, jadi... Ini misalkan lakserias. Ya, mungkin karena akun ini itu pernah berinteraksi dengan lakserias. Makanya dikategorikan suka. Tapi ini nggak spesifik, teman-teman. Dalam arti, yang nggak 100% valid, cuman masih bisa jadi patokan lah. Untuk teman-teman di sini bisa mendapatkan targeting yang lebih spesifik, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga menjawab buat Kak James Bond, ya. Gimana caranya menentukan interest iklan meta. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.